Hai guys kita kembali lagi bersama channel youtube wali youtuber sekarang saya bersama dengan Om Tamban yaitu Kakanda Ilham sekarang saya berada di Gunung Karang mau otw ke situs makam keramat cair laut burung ya yang ada di Gunung Karang ikuti terus channel wali youtuber jangan lupa subleker dan share dan like semoga ada mampatnya Hai guys terus ikuti terus channel wali youtuber yang paling ganteng sejagat bersama Hai hijau Hai kontrakan tidak kunci Wihk butuh mulus amet eh Hai 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 ga ya kotak Amalan segala kita pusing selamat menikmati ya bentar lagi saya akan tiba di tempat keramat laut caiburung caiburung letak doang letak selamat menikmati sekarang kita menuju ke makam keramat seh ali yudin ya konon ceritanya disini namanya air sumur keramat di laut burung karena konon dulu sumbernya itu kalau seandainya tidak ditutup oleh seh ali yudin mungkin daerah sini akan menjadi lautan itu menurut ceritanya yang menutupnya itu salah satu waliullah yaitu seh ali yudin dan sekarang saya menuju ke makam seh ali yudin ya ini makamnya ya assalamualaikum ya sohibal barukah wal karumah fi hadihil makbar assalamualaikum ya ahlal kubur selamat menikmati selamat menikmati ini makam karumah seh ali yudin konon ceritanya dulu menutup sumber air yang mana sumber air itu seandainya tidak ditutup mungkin daerah ini akan menjadi lautan ya makanya dinamakan sumur cilaut burung nah ini sumur keramat cilaut burung jadi menurut cerita ya kenapa disini dia makan cilaut burung konon dulu seandainya sumber ini tidak ditutup oleh salah satu seorang waliullah yaitu yang bernama seh ali yudin mungkin kampung ini menjadi lautan ya bahkan banyak yang bercerita ikan pun sudah ada ikan laut seperti ikan layur ya berhubung dengan karumahnya dengan karumah seh ali yudin sumur ini ditutup sehingga daerah ini khususnya di perkampungan ini tidak menjadi lautan maka itu dinamakan sumur air cilaut burung bahkan ada perbedaan ya air cilaut burung ini itu rasanya seperti seprit seperti seprit bahkan airnya pun hangat itu tergantung orangnya ya tergantung orang yang mandi dan yang meminum tapi teman saya ini tadi rasanya gimana rasa airnya asam ya ada asam ada manit berarti ada tiga rasa ya mantap kayak gula tapi hangat juga airnya hangat airnya apalagi di malam jumat ya malam jumat banyak yang mandi di sumur keramat ini apalagi di bulan-bulan tertentu seperti bulan maulid ya banyak yang mengambil berkah dari air sumur keramat cilaut burung ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati